selamat datang di channel calon guru sobat-sobatnya bagi teman-teman yang kemarin bertanya pada kolom komentar terkait tentang pengerjaan arkas bos yang mana disini kita sudah sampai pada arkas 3.02 yaitu tentang bagaimana cara untuk kita menutup BKU setelah kita itu tuntas mengisi BKU pada bulan tertentu nah disini teman-teman coba ini kita cek bersama teman-teman ini adalah untuk pengerjaan bulan report BKU bulan September disini pada arkas saya sesuai dengan nota yang saya terima dan kwitansi maka disini kita belanjanya adalah hanya ini teman-teman untuk bulan September jadi setelah kita disini selesai membuat SPC BKU yang September supaya kita bisa melanjutkan untuk mengisi BKU pada bulan November disini kita harus menutup BKU untuk bulan September ini bagaimanakah cara untuk menutup BKU bulan September silahkan simak video ini sampai selesai ya oke disini teman-teman kita untuk menutup BKU disini coba teman-teman cek disini ya nah ini pada bagian aktifasi BKU nah disini kita pilih sumber dana misalkan bos reguler perubahan nah ini teman-teman ini adalah BKU yang tadi kita bulan September supaya nanti kita bisa mengisi BKU pada bulan Oktober disini nanti bulan Oktober ya berganti menjadi bulan Oktober September ini harus kita tutup kita tutupnya kita klik disini nah aktifasi BKU ya kemudian teman-teman pilih di sumber dana nah ini adalah ini nanti supaya untuk bulan Oktober ini nanti terbuka ini kita klik tutup disini untuk menutup BKU bulan September ini cukup kita klik sekali klik nah akan ada pemberitahuan apakah Anda akan menutup BKU bulan September kita klik ok nah ini kita karena pakai hero enggak ada bunga-bungaan ya kemudian kita klik ok maka disini syaratnya teman-teman harus aktifkan ya koneksi internetnya nah disini sedang sinkron kas umum nota nah ini kita tunggu supaya penutupan BKU ini tuntas teman-teman kalau misalkan kita nanti sudah berhasil menutup BKU kita akan bisa melakukan aktifasi untuk BKU yang bulan berikutnya oke nah ini teman-teman kita sudah berhasil nah sins data berhasil ya pastikan ada tulisan sins data berhasil dengan ada tulisan sins data berhasil maka disini untuk BKU bulan September ini sudah berhasil kita tutup yang disini indikasi dari penutupan BKU berhasil selain ada tulisan sins data berhasil teman-teman ketika klik disini ini pada bagian buku kas pembantu misalkan buku kas umum nah ini kita pilih sumber dana kemudian disini akan ada tulisan September ini final ini tonton September final ini artinya BKU sudah ditutup kalau misalkan sudah final ini sudah ditutup kita bisa melakukan yaitu untuk aktifasi BKU bulan berikutnya dan kita bisa mengisi BKU bulan berikutnya yaitu bulan Oktober selanjutnya setelah kita berhasil menutup BKU bulan September otomatis kita akan ingin mengerjakan untuk bulan berikutnya yaitu Oktober nah disini kita nanti mengisi BKU disini nah coba ini teman-teman yaitu buku kas umum kita pilih sumber dana nah kita belum bisa mengisi BKU untuk bulan Oktober karena bulan September sudah kita tutup nah untuk bisa melanjutkan mengisi bulan Oktober ini kita harus aktifasi dulu untuk bulan Oktober nah untuk aktifasi disini kita masuk ke bagian aktifasi nah disini Oktober kita aktifkan kita klik apakah anda yakin bulan Oktober akan diaktifkan kita klik yes nah dengan demikian ini sudah aktif dan kita bisa mengisi BKU untuk bulan yang Oktober nah disini bisa langsung klik disini untuk mengisi BKU klik nah karena disini ada template yang tadi kita cek ini gak muncul maka solusinya teman-teman keluar dulu log out dulu keluar kemudian teman-teman login lagi nanti otomatis akan masuk pada bulan September ini kita buka arkas lagi sambil menunggu teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini dan belum subscribe silahkan klik tombol subscribe nya ya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi nah ini kita tunggu dulu untuk membuka BKU jadi kalau misalkan kita sudah mengaktifkan BKU tapi kita ketika memilih BKU bulan pengerjaan ternyata tidak muncul maka solusinya kita log out kemudian login lagi nah sekarang kita coba login nanti akan berubah menjadi Oktober oke kita masukkan password nya pastikan terhubung dengan server supaya enak ya oke kita masuk ke pentata usahaan kita klik BKU kita pilih sumber dana nah disini boss reguler perubahan nah disini sudah masuk ya untuk disini sudah masuk pada bagian bulan Oktober nah untuk bulan Oktober nah selanjutnya kalau misalkan ketika kita melakukan aktifasi BKU itu ada di buku bank kita yaitu penerimaan transfer maka kita masukkan pada penerimaan transfer kalau misalkan sebelumnya kita belum masukkan penerimaan transfer maka disini kita tarik bank ini gak akan bisa nah ini gak akan bisa teman-teman karena kita belum penerimaan transfer terkait tentang bagaimanakah cara untuk aktifikasi BKU yang disertai dengan cara memasukkan penerimaan transfer dari bank misalkan untuk pencairan dana boss tahap 3 ini sudah saya sediakan video saya setelah ini atau teman-teman silahkan cek pada tutorial arkas playlist tutorial arkas dari channel ini nah ini teman-teman ini kalau misalkan nanti kita sudah masuk maka disini kita isikan inputkan nah berikutnya disini teman-teman begitu teman-teman sudah mengaktifkan BKU untuk ini setelah kita tutup bulan September maka kita bisa mengisi BKU sesuai dengan keinginan kita pastikan disini untuk saldo ini masih ada saldo tunai ini mencukupi untuk kita melakukan pengisian BKU disini saldo saya tinggal 94.000 nah ini kita bisa cek nah ini untuk belanja saya yang seharga sekian ini kayaknya enggak ada coba saya cari ini untuk memberikan contoh tagian air misalkan nah ini tagian air sudah kita coba untuk tagian listrik ya tagian listrik nah disini bulan Oktober nah kemudian disini dipastikan untuk belajarnya itu berapa disini volume harus kita isi ya satu kemudian disini kita anggarkan 40.000 tapi ternyata habisnya hanya 30.000 nah disini kita buat 30.000 nanti sisanya akan masuk pada 10.000 nanti akan masuk pada bagian yaitu silpa bos reguler pada tahun selanjutnya jadi saldonya sisa 10.000 nanti teman-teman kemudian berikutnya untuk menampilkan SPJ ini kita klik ok nanti akan bertapa disini otomatis saldo akan berkurang demikian teman-teman terkait tentang bagaimanakah cara untuk menutup BKU semoga bermanfaat ya selamat Terima kasih.